Gimana sih bisa kebentuk gini? Ya jadi pemberatakan level kecamatan lah kecil dulu Mungkin berbeda itu karena yang pasti sound Tapi ada hambatan gak dengan long distance lah seperti itu? Untuk pembuatan album? Pembuatan hambatannya waktu Kayak main dulu nyaman banget Kayak main di poster juga Berdikari berdiri di atas kaki sendiri Kehidupan kita yang nyaman sekarang ada yang berjuang pada saat itu Pada masa merawat ingatan Reminder lah sebagai reminder kalau Jangan lupa kalau ada pahlawan yang gak pulang Kita sambut saja langsung Township Rebellion Halo para gonggo dimanapun kalian berada Balik lagi ya bersama gue Bima disini Di dalam acara Sarangusik Di Sarangulas Musik Kali ini di Sarangusik Kedatangan Bintang Tamu Sebuah band yang keren Gaya-gaya itu gaya-gaya Pokoknya bikin penasaran Kita sambut saja langsung Township Rebellion Apa kabar bang? Baik-baik Sehat-sehat nih kayak subur-subur nih Baik-baik Iya benar-benar Oke this is Township Rebellion ya Mereka itu Jenrenya itu hip rock Wah mau seperti apa ya Kita akan mengulas disini oke Kita mulai dengan Memperkenalkan dulu ya Pasti para gonggo semuanya Bertanya-tanya Siapa sih personilnya Township Rebellion ini? Oke kita mulai ya dengan Memperkenalkan satu-satu beserta Posisinya sebagai apa? Playmaker? Pemain tengah? Oke silahkan Gue Sarom di vokal Gue Ricky di drum Gue si Nyairwan di keeper Halo Gue gitar Oke Reza di bass Reza di bass Ingat ya Oke ini ya Township Rebellion adalah Nama band yang unik nih ya Terus asal-usulnya itu terbentuk Township Rebellion itu apa sih? Gimana sih bisa kebentuk gini? Oke Township Rebellion itu Awalnya band tribute sebenarnya Oke band tribute ya Band tribute Jadi gue sama Sarom nih vokalis Dulu pernah punya band tribute Rage again the machine Rage again the machine Rage again the machine Namanya Unheard Rhyme Unheard Rhyme Unheard Rhyme Itu di tahun 2015 2015 2015 2015 Nah kemudian Vakum tuh Vakum lama Nah terus gue Inisiatif nih sama Si Sarom Bikin lagi yuk band tribute Gitu kan Nah akhirnya Dari 2018 Itu kita cari-cari personil Gitu Cari 2018 Cari gitaris Cari basis Gitu Nah akhirnya terbentuk lah Township yang sekarang itu Di 2019 Oh jadi baru 2 tahun ini ya Township Rebellion Ya betul Di Desember 2019 Tepatnya Dengan benang merahnya Rage again ya Di situ Ya betul Rap rock ya Rap rock Rap rock Jadi rap rock Jadi hip rock Bisa jadi Bisa jadi Dan kenapa sih Dinamain Township Rebellion Sarom Kayaknya Lu udah nyoyang ngasih nama Sebagai pionir dong Harusnya jawab ya Kalau misalnya Agak kurang Nanti ditambil sinyo Emang Township Rebellion itu Kita ambil dari Salah satu judul lagunya Rage again and machine Kita balik lah Ke root kita Root kita Rage again and machine Jadi Kita coba ambil Kita udah cari-cari tuh Nama Kayaknya Yang pas ya Udah lah Ambil Township Rebellion Gitu Kalau dari artinya sendiri Kan dia Pemberontakan Di kota kecil Gitu Kita pengen lah Bisa jadi api-api kecil Harapannya gitu Penyulut-penyulut Oke boleh disambung Iya jadi Pemberontakan level Kecamatan lah Kecil dulu Jadi Gak kota gitu Cuman pemberontakan disini Dalam arti Apa namanya Bukan berontak Sama keadaan Yang ada Lewat karya Lewat karya Lewat karya Itu juga diambil Dari ini juga sih Judul lagu Di Rage again and machine Juga Ada Judulnya Township Rebellion Maka emang biasanya Kalau Dulunya band Tribute Rata-rata tuh Mereka ngambil Namanya tuh Biasanya dari judul lagunya Gitu ya Oke Jadi terbentuk tahun 2019 Ini formasi Awal emang ya Iya formasi awal Jadi pendirinya itu Si Gue sama Sarom Riki sama Sarom Sarom sama Riki Sama Riki ya Oke Terus Alasannya Di jalurnya Resigen tuh Kenapa sih Kalau Kalau alasannya sih Gak ada alasan yang Baku banget gitu Harus nih Rage again and machine Enggak Karena yang pertama juga Kita kan referensi musiknya Beda-beda nih Iya Kayak sini udah Dia lebih ke rock Blues Rage nya juga lebih ke funk Yes Nah cuman Waktu itu memang Inisiat dari gue Kita bikin lagu Model Rage again and machine nih Karena yang pertama Dari konten liriknya Itu juga Apa namanya Relate sama apa yang Gue Mas Sarom mau gitu Jadi kita menyuarakan Hal-hal yang Apa ya Memberikan sudut pandang lain Dah akan Akan sesuatu gitu Iya Gitu Nah jadi Kalau misalnya Nge-rap sendiri juga kan Kata-katanya bisa lebih banyak tuh Iya Pesannya tuh bisa Gak sepotong-fotong Gitu Jadi panjang gitu ya Jadi panjang Terus Nah ini tadi kan disebut Beda-beda nih Influensinya Boleh dong Dikasih tau Untuk para gonggo Sebenernya nih Setiap personal nih Beda-beda tuh Apa aja sih sebenernya Influensinya Oh iya dari rumah Oke Kalau dari gue sih Referensinya tuh Lebih ke funk Sama ya Sedikit-sedikit Acid-acid jazz lah Seperti itu Funk acid jazz ya Seperti itu Referensi ya Referensi ya Bukan berarti bisa main kayak gitu Susah Susah suka doang Main mah susah pak Terus Siapa yang diidolakan Untuk basis ya Kalau diidolakan Jeko Pastorius Jeko Pastorius Jeko Pastorius Berat-berat Oke untuk Bung Gitaris Kalau gue sih lebih ke Apa ya Kayak Rock Hard rock Rock blues ya Kayak ACDC Van Halen Klasik ya Edani Kayak gitu-gitulah ya Itu sih Banyak sih sebenarnya Termasuk kenapa Bisa Ada di band ini pun juga Dari Gue SMA Emang Emang juga udah suka RATM RHCP Kayak gitu-gitu Banyak sih Sebenarnya banyak Tapi kalau emang untuk basic pribadi sih Rock Hard rock Rock and roll Oke Untuk Penabuh Drum Yang kanan aja Kalau gue sebenarnya Enggak terpatok di satu genre sih Kebetulan juga emang Gue kan Gedenya di era 90-an Nah 90-an kan musiknya banyak tuh Referens Nah Dulu pernah juga main Grunge Nirvana Gitu Nah Yang sekarang sih RATM lah Emang di era-era Emang era Ya era-era 90 Awal mula kita ngeband Yang gak jauh lah Yang gak jauh benar Nirvana Atau Nirvana Udah pasti itu ya Golden era Betul Betul Oke Amsad dan Sudir gimana? Sebenarnya sama sih Mirip lahir di Pokoknya besar dan tumbuh Dibesarkan musik-musik di era 90-an ya Golden era itu Tarlingan Tapi kalau gue Kalau gue pribadi sih Memang kalau buat yang sekarang nih di Township Memang basicnya Apa Ngerutnya memang ke Zack banget sih Maksudnya kesana memang ambil Karena kalau rap yang lain Itu gue agak kurang bisa ngimbangin Susah loh Zack Itu karakternya itu gila Karakternya gila Kalau dibanding ya Kayak Fred Daruss atau Yang lainnya Dia punya karakter yang kuat banget sih Kuat banget Paling itu sih Sisanya Kalau untuk musik Banyak sih Variatif ya Pokoknya Model-model new metal kesinian Korn System of a Down Masih dengerin segala macam Untuk jenrenya nih Tadi kan Ada hip rock Ada rap rock Ada new metal Nah Sebenarnya sih Bisa jelasin gak sih Keunikan Ini menurut dari Sudut pandangnya Township Rebellion ya Itu apa sih sebenarnya Kalau buat gue pribadi sih Sebenarnya itu lebih Basic itu tetap Rock lah ya Rock Cuman mungkin Berbeda itu karena Yang pasti Sound Tema yang diangkat Kayak gitu kan Kalau mungkin Kenapa gue milih RATM Karena yang satu Pasti itu Mereka Mentah dan kasar ya Dan Apa ya Freedom lah ya Liriknya gitu Lu bisa nguarain apa aja Kalau misalnya Buat gue pribadi juga Kalau misalnya kayak Limby Skit Korn Linkin Park Yang semacam itu Buat gue pribadi sih Mereka Jatuhnya lebih Fancy Lebih Lebih mewah Dari dandanan Musik juga Biasanya rata-rata Kalau yang kayak mereka Dua gitar Lebih glam Dua gitar Dan Temanya juga Paling Apa sih Mungkin Mungkin ya Mungkin gak jauh dari Soal cewek Kayak misalnya Limby Skit Kayak gitu-gitu kan Terus ya Paling Seneng Kehidupan yang seneng-seneng Udah kayak gitu Kalau RATM kan Blek Langsung ke Politik Politik ya Sosial Kayak gitu Oke Untuk para gonggo ya Kita break dulu Oke Nanti kita lanjut lagi Kita Ngulas lagi Lebih dalam Tentang Township Rebellion Ini ada perform ya Dari Township Rebellion Live langsung ya Jadi Disuguhkan Untuk kalian semua Para gonggo This is Township Rebellion With Cangkul patah Come on Demi tanah Demi hujan Membawa kehidupan Demi air Demi musim Membawa kesuburan Demi rasi Orion Yang punya tuatu Jalan Tunggu-tunggu Sistem itu Siap di dalam Segang Tamakan kota Menjarak tanah Mereka merubah Lahat jadi tambang Dempan para Cangkul-cangkul patah Di negeri agraria Petani tanpa tanah Bagai ayam tanpa induknya Apa gunanya gedung tinggi Dan teknologi Industri dan segala Omong kosong demokrasi Kemewahan itu Tekan sampai pada petani Hanya jadi mimpi Yang tak mampu mereka beli Dawatan panggian Cuma jadi angan-angan Selama masih terjadi Perempasan lahat Lebih baik mayat Cari pupuk bagian tanaman Daripada terjabut Dari tanah penghidupan Menyalakan Kalakan tanah bahaya Ada konflik agraria Mengancap lembung kita Nyalakan Nyalakan Tena bahaya Ada konflik agraria Mengancap lembung kita Nyalakan Nyalakan Tenda bahaya Ada konflik agraria Mengancap lembung kita Nyalakan Nyalakan Setiap piring nasi adalah hutang pada mereka Sungguhnya petani yang memberi makan bangsa Dimana negara dalam konflik agraria Mereka akan hadir dengan kak sayur mata Para tur negara dan angkatan bersenjata Mereka selalu hadir tapi bukan untuk kita Panjangan tangan, kerja kotor penguasa Lagi paling gagah saat perlawan rakyatnya Silpan yang dibayar murah Gara berlagak sulit, luar mana petani dibalas Intimidasi garas pada yang lemah Jam dari penjajah tapi untuk investasi Salu ada karpet merah Karawat benih seperti anak sendiri Hingga kulit hitam lengkap Timpa matahari canggung terlalu patah Tanah telah dirampas tinggal tunggu Harga beras lebih mahal dari emang Nyalakan, nyalakan tanpa bahaya Ada komplik agerian, mengacap lombong kita Nyalakan, nyalakan tanpa bahaya Ada komplik agerian, mengacap lombong kita Nyalakan, nyalakan tanpa bahaya Ada komplik agerian, mengacap lombong kita Nyalakan, nyalakan tanpa bahaya Ada komplik agerian, mengacap lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Dan ku pengen dari ia mengajak lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Ada konflik agraria mengancam lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Ada konflik agraria mengancam lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Mengancam lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Ada konflik agraria mengancam lombong kita Nyalakan! Nyalakan! Tidak ada bahaya Ada konflik agraria mengancam lombong kita Oke, para gonggo dimanapun kalian berada ya Balik lagi di Sarang Musik Di Sarang Ngulas Musik Gimana tadi performnya dari Township Rebellion Keren kan Oke, kita masih ditemani nih oleh Yang punya band nih Township Rebellion Luar biasa Oke, untuk segmen ini gue lebih pengen Apa ya Ngebedah Lagu Nah ini katanya Baru ngeluarin EP ya EP itu bertajuk Asik bertajuk Berdaulat Disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam track Plus bonus track akustik ya Boleh ceritain dong Awal mula bikin album ini nih Kok Tiba-tiba Tiba-tiba Ada kepikiran Ya kita bikin album ya segala macam Itu gimana itu Ya, emang Ini kan sebenarnya Kita waktu ngebentuk tahun 2019 Kita Sebenarnya Awalnya band tribute nih Terus lama-kelamaan Kayaknya kita perlu bikin karya sendiri nih Karya Orsinil gitu kan Nah kebetulan juga Si Sarom juga udah punya beberapa lirik Yang menurut kita nih sayang Kalau misalnya kita gak kemas aja nih gitu Nah makanya 2019 terus tiba-tiba pandemi itu kan Ya Nah pandemi juga kita banyak waktu kosong, waktu luang Nah kita gunakan kesempatan itu untuk membuat album Membuat album Membuat album Bikin-bikin lagu segala macam Ya bikin-bikin lagu Dan itu pun Bikinnya sebenarnya kita gak ketemu Oh gitu Iya Karena kan studio tutup Iya Studio tutup Studio tutup Nah akhirnya kita via ini aja Via WhatsApp group gitu kan Kirim-kirim materi Dia kirim lirik Nah kebetulan si Sinyo juga Dia bikin mentahannya dulu musiknya Oke Nanti pada prosesnya juga Setelah semuanya Udah nih masing-masing nih Gue nge-take drum sendiri Dia gitar sendiri Di beda-beda tempat Oh gitu Beda-beda tempat Iya betul Nah untuk finishingnya Vokal sama drum Itu kita ada di studio di Condet Tapi ada hambatan gak Dengan long distance lah seperti itu Untuk pembuatan album Untuk pembuatan hambatannya Waktu ya Oh Gimana Para gonggo Waktu Luar biasa ya sekarang Waktu kayak gitu Oke terus-terus Ya itu Karena memang kondisinya juga Ternyata lagi Pandemi kayak gini Lockdown juga Gak bisa ketemu ya Akhirnya ya Salah satu caranya Yaudah kita kemas Masing-masing aja nih Masing-masing aja ya Untuk mentahannya ya Mentahannya betul Biar-biar Mensinkronis lagi ya gitu ya Ya betul Lirik Rap kan Pasti panjang dong Sastra ya Ya kuliah Kuliah sastra dulu Tuh kan bener Susah gak Ada hambatan gak sih Sebenernya kalau proses kreatif Nudisi lirik sih Kita banyak Ini aja sih ya Maksudnya Kebanyakan kan memang Ngambil dari isu-isu yang lagi Yang gak harus lagi naik sih Maksudnya Banyak Peka aja Sama keadaan sosial lagi Kayak gimana sih Politik lagi Gimana sih Peka-peka itu Ada isu-isu apa Yang kira-kira nih Krusial tapi Belum diangkat Atau belum jadi perhatian Itu biasanya Kita angkat yang Kayak gitu-gitu sih Terus Dari Semua lagu di album EP ini Itu Penciptanya tuh Semua atau Ada Gue lagu ini nih Gue lagu ini Gimana itu Enggak sih Semua bareng ya Bareng Sama aransmen juga gitu ya Aransmen Bareng-bareng Tapi mungkin gini ya Kalau lirik Udah Serahin emang ahlinya gitu ya Tapi kalau untuk musik Kita semua Kita semua Jadi kalau menurut dia Oh di bagian sini Enggak pas Cut-cut gitu ya Kan baru kayak gitu sih Lebih kayak begitu Jadi tetap Bersama semuanya ya Enggak ada yang Gue lagu ini Gue lagu ini Enggak Enggak gitu ya Oke Terus Ceritakan dong Tentang EP baru ini Dikeluarkan oleh Township Rebellion ini Berjudul berdaulat tuh Kenapa judulnya bisa berdaulat Ayo Kenapa judulnya berdaulat Yes Sebenernya itu Nama judul berdaulat itu Dari proses yang panjang sih Kita punya beberapa kandidat Judul album gitu Cuman gak nemu Akhirnya berdaulat gitu Kenapa diambil berdaulat Karena kalau dari artinya sendiri Berdaulat itu kan Merdeka Bebas Ya gitu Nah Nyambung juga dengan prosesnya Proses kita mengemas album ini Semuanya dilakukan sendiri Ya dari Dari konsep Armsman Lagu Recording juga Mentahnya dari Sinyo Sampai desain covernya itu Kita sendiri Di away Siapa di desain itu Desainnya Sinyo Sinyo ya Luar biasa Ya itu Ya itu Karena memang Untuk merangkum semua karya Dalam album ini Dilakukan sendiri Ya kita kasih nama Merdeka atau berdaulat Merdeka atau berdaulat Ya Berdaulat Berdikari Berdiri di atas kaki sendiri Nah Ini nih Desainnya nih Keren ya Makasih Keren banget asli Ini untuk para Gonggo Ya Harus punya nih CD-nya nih Sayang kalau Empe gak punya Kalau yang mau beli Album fisiknya bisa Cek bio di Instagram kita Kita bisa Stop nanti Oh nanti Oh iya Oh oke oke Senang nantar para Gonggo langsung Browsing sekarang Jangan nanti Siap siap Kita buka itu Nanti di belakang Oke terus Pasti perform Sudah sering dong Dulu sebelum Pandemi Berapa kali Berapa kali Berapa kali ya Pengalaman yang Paling Mengesankan Perform itu Dimana Dan Apa itu Boleh untuk Secara band keseluruhan Atau Secara personal Secara personal Di Arumdalu sih Dimana Arumdalu di Cilengsi Di Cilengsi Dia rumah Rumah kolektif Yang pertama memang Main disitu tuh Kayak main Di rumah sendiri Sebenernya Oh gitu Iya Welcome banget Terus komunitasnya Juga ada gitu kan Saling support juga Dan sambutannya Selalu luar biasa Disana Oke Sinyo gimana Ada pengalaman Menarik Sama sih Di Arumdalu itu Apa ya Bisa dibilang Liar Ciliar Maksudnya apa ya Atmosfernya dapet ya Atmosfernya satu Dari tempatnya itu 90 sih berasa 90 sih berasa Selain itu sih ya Yang pertama sih itu Udah di Arumdalu Tapi kalau Buat gue pribadi Yang kedua itu Pertama kali Kita manggung Pas Awal pandemi Waktu itu main di apa sih Bekasi Bekasi Pondok gede Itu sih Gimana Kalau gue Udah pasti Arumdalu sih ya Tetap Arumdalu juga Kenapa Karena Kayak main Nyaman banget Kayak main di poster Ya Para Gogo tau gak Poster cafe Udah keliatan kan Om-Omin ini Kayak umurnya ya Jadi Kalau Arumdalu tuh emang Ya nyaman banget aja Yang kedua Itu Ya itu tadi Yang tempat manggung pertama Di Pondok Gede Itu Panggungnya oke Previewnya oke Udah gitu ya Ya Hypenya oke Tama manggung dan Pecah sih ya Pecah ya Pecah Respon audiensnya Wah luar biasa ya Karena pada saat itu kan Ada Ada orang-orang yang bisa dibilang Umurnya Lumayan tua Lagi nonggrong di atas tuh Abang-abangan ya Abang-abangan tuh ya kan Abang-abangan gitu Nah itu Pas lagi Apa Pas kita main Mereka semua langsung Pada ngeliat semua gitu Nah itu Ya Walaupun buat saya pribadi ya Itu Itu kayak Apa ya Ya Mereka apresiasi banget sih Gitu Oke oke Sarum sendiri gimana ya Gimana ya Soalnya kepotong pandemi Jadi gak banyak panggung sebenernya Paling ya tadi Arum Dalu Terus kedua Disini kalau Masalah sound Wah the best dah Gue tadi dengerin aja udah Wah ini soundnya Gak main-main sih Cakep sih Nanti Nah kita ada Pemikiran Kalau boleh Siap Kalau boleh Kita masih Terus itu Itu acara Ada komunitasnya gak Sini Untuk Hip rock ini Kalau komunitasnya Ada Rap rock United Indonesia Rap rock Rap rock Itu ada Dalamnya ada Senloko Ada Tujuh Kurcaci Oh iya Musiknya memang Jadis itu Memang orang-orang Yang lebih dulu Ada di jalur ini Ada disitu Terus disaat perform dulu itu Pasti bawain Resegen dong Tapi udah Udah ada karya Yang dibawakan Kapan nih Yang waktu perform Sebelum pandemik ini Yang sebelum pandemik ini Belum Kita masih bawain Resegen Oh masih Resegen ya Masih covering Masih tribute Masih tribute Oke Oke ya Untuk para Gonggo Masih penasaran kan Dengan Township Rebellion ini Kita simak dulu nih Satu video Live performance Dari Township Rebellion ya With Night on Fire So Check it out Get up As the landlord And our back Until our chest Touches the knee So we'll be Break their fucking neck And melt the chain Until we are free We didn't last so far For slavery Our children Will grow with bravery Oh honey Teach them to cut the leg That had storm on their neck They will bow to no one So they will bow to no one So they will bow to no one So they will bow to no one Honey I'm not come home tonight Someone need to reclaim our right Feed our children the courage to fight Realize They're always resistant to ignite Stop telling them to be grateful Because obedience is only full full No book, no food, no clothes, no school Only lies to fill our skull Tonight I'm not going home 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 Tonight is on fire I'm not going home Tonight is on fire Tonight is on fire I'm not going home Tonight is on fire Tonight is on fire I'm not going home Tonight is on fire BAYER! Oh, honey, if I never going home At least we have knocked on the wall Make a door for them to roar Which make the knees ramble and fall We are the fire that refuse to die In the world that builds on their lie And the genocide they couldn't deny Sorry there is no proper goodbye Stop telling them to be grateful Because obedience is only for a fool No book, no food, no clothes, no school Only lies should fill our schools Tonight I'm not going home 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 Tonight it's on fire I'm not going home Tonight it's on fire Tonight it's on fire Tonight it's on fire Tonight it's on fire I'm not going home Tonight it's on fire Going home! Going home! Going home! Going home! Going home! Oke, buat para gonggo ya, dimanapun kalian berada balik lagi bersama kita disini, Township Rebellion. Mantap. Tadi pas dijeda tadi itu, kita sama-sama telah menyaksikan ya, live perform dari Township Rebellion dengan Night on Fire. Nah, gue mau sedikit ngebedah nih tentang Night on Fire ini. Ini tentang apa sih sebenarnya lagu ini? Night on Fire itu awalnya sih kalau ide besarnya dulu, apa ya, gue kepikiran kita dari pas, gue ingat pada masa itu 98 ya. Gue masih kecil sih memang. Masalah kerusuan dulu. Sebenarnya masih kecil. Cuma pada saat itu banyak, kita bisa sebut apa ya, aktivis atau mereka-mereka yang kemudian. Giat-giat aktivis dulu gitu. Sebelum reformasi, karena untuk reformasi gitu mereka kemudian bisa speak up, bicara, tapi kemudian ada beberapa yang gak pulang lagi. Gak pulang lagi, hilang ya. Mungkin contohnya banyak lah yang kayak gitu ya, Wiji Tukul atau beberapa aktivis di 98 yang akhirnya gak pulang gitu. Lagu ini sebenarnya gue coba dedikasikan untuk mereka sih gitu. Maksudnya untuk aktivis-aktivis yang berjuang di jalannya, gak harus 98 juga. Tapi hampir semua ya, maksudnya mereka-mereka yang berani speak up, mereka-mereka yang berani bicara, yang mengorbankan. Bisa dibilang mengorbankan hidup ya, maksudnya ada keluarga yang nunggu sampai sekarang ditinggalkan akhirnya gak pernah balik. Gak ketemu. Gitu sih gitu, kita mau apa namanya pay tribute, pay respect lah buat mereka gitu. Maksudnya hidup kita yang sekarang nih kita nyaman dengan kehidupan kita sekarang gitu, kita bisa bebas ngomong lebih bebas lah daripada order baru ya. Gue gak mau ngebandingin kalau misalnya sekarang lebih oke daripada order baru, gue gak bilang begitu. Cuman paling enggak kita bisa lebih speak up dan lain sebagainya, karena ada yang gak pulang, ada yang mati, ada yang gak lama lagi. Ada yang diperkosa, ada yang diracun. Iya, ada yang diracun di udara, ada yang diperkosa lalu dibunuh. Ada contohnya tuh, gak pakai kaos sih, langsung begini duduknya dia. Sebenarnya pesan besarnya seperti itu sih, jangan sampai lupa lah gitu. Ada orang-orang yang berjuang buat, apa namanya kehidupan kita yang nyaman sekarang, ada yang berjuang gitu pada saat itu, pada masa itu. Tak merawat ingatan. Ya betul. Sebagai alarm juga, sebagai alarm kalau reminder lah, sebagai reminder kalau, jangan lupa kalau ada pahlawan yang gak pulang pada saat itu. Gak pulang pada saat itu ya. Seperti itu, walaupun tidak tercatat. Ya, ya. Seperti itu sih. Terus gue mau nanya lagi nih, disini kan ada enam track, satu bonus track ya. Aku suka ada Suara Tuhan, Sejarah Merah, Rakyat Berdaulat, Romance, The Movimento, Night on Fire, dan Cangkul Patah. Di antara ke enam ini nih, jagoannya yang mana sih? Kalau jagoan, sebenarnya kita ngerilis duluan itu bukan album, tapi single dulu. Single dulu, oke. Nah singlenya itu Suara Tuhan. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Udah mulai konflik nih. Suara Tuhan duluan. Suara Tuhan, oke. Bisa dibilang itu single kita pertama lah, jagoannya di album ini juga. Oke, oke. Nah kita udah ngebelah, ngebedah album segala macam dalam lagu. Nah gue mau nanya nih, sekarang kan kita lagi di jaman apa di era pandemik nih. Dengan adanya Covid-19. Itu berpengaruh banget gak sih untuk personal atau dari band Township Rebellion sendiri dengan adanya pandemi gini? Justru dengan adanya pandemi kita lebih punya waktu untuk berkarya sebenarnya. Cuman memang untuk bahan bakarnya yaitu manggung ngegeeks ya itu agak berkurang sih. Kurang ya. Itu sih yang berasa nih kita nih. Kita mau promo juga mau panggung, panggungnya gak ada. Gitu. Oke dong, boleh dong di-share. Ini para gonggo nih dari tadi tuh nungguin. Gue mau beli CD-nya ini dimana sih? Gue mau tau aktivitasnya dari Township Rebellion ini dimana sih? Boleh silahkan langsung. Oke para gonggo. Kalau kalian tertarik untuk mendengarkan karya kami secara fisik atau pengen punya albumnya. Kalian bisa beli di Instagram kami ada link pembelian di Township Rebellion.id. Terus mau denger di streaming juga bisa sebenarnya. Oke ada di streamingnya ya? Ada, ada di Spotify, ada di iTunes, Deezer dan banyak semua di Youtube juga ada. Itu untuk para gonggo ya. Dipastikan harus punya nih EP dari Township Rebellion ya. Jangan sampai enggak, keren habis tadi. Oke gue minta itu dong kesan dan pesannya dong untuk laba-laba production dan sarang laba-laba ya di sini tuh. Boleh silahkan. Audionya juara. Audionya juara. Audionya juara. Buat yang pengen recording atau pengen live lah. Wah udah deh. Juara. 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 Canggih. Gox. Gox. Ya. Dengan adanya laba-laba production ini dan sarang laba-laba ini sebenarnya salah satu media juga yang ya wadah untuk para musisi sebenarnya. Apalagi di pandemi sekarang ini kan geeks enggak banyak gitu kan. Ya betul. Nah dengan adanya laba-laba production ini, ini membantu banget sih menurut gue. Mudah-mudahan laba-laba production juga panjang umur. Amin. Ya kan. Tetap terus bisa menampung kami para musisi. Tetap eksis. Tetap eksis. Next nanti ya mudah-mudahan kita. Amin. Ditunggu, ditunggu. Semoga support. Semoga kita diundang. Semoga kita diundang. Oke untuk para Gonggo ya. Disini udah kita tuh udah ngebahas tentang personelnya terus awal mula terbentuk sampai kita ngebedah dari EP. Tahun Super Rebellion yang bertajuk berdaulat. Udah kita belah semuanya, bedah semua lagu-lagunya. Jangan lupa ya untuk terus subscribe, like and share di YouTube-nya laba-laba production. Atau bisa dipantengin tuh di FB-nya sarang laba-laba. Jangan lupa di follow Instagram laba-laba production, laba-laba record, laba-laba picture, dan laba-laba event. Disitu semua informasi ada. Dan jangan lupa, kita ada radio nih. Jangan lupa selalu dengarkan X-Rock Radio ya. Indonesian rock station by laba-laba production. Bisa kalian download di Play Store dengan X-Rock Radio atau di streaming www.dengardoubler.com slash X-Rock Radio. Oke? Jangan lupa ya buat para Gonggo disana ya. Oke, untuk dengan gitu terima kasih banget nih untuk Township Rebellion udah menyempatkan waktunya untuk kesarang laba-laba. Jangan bosen-bosen. Oke? Nongkrong aja disini. Kita semuanya welcome untuk kalian semuanya. Oke? Thank you. Mantap. Oke para Gonggo dari gua sekian dulu. Kita ketemu lagi di Sarang Musik selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!